Beberapa waktu lalu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rapin datangi Balai Adat Dayak di Desa Harakit Hulu, Kecamatan Piani. Dalam kedatangan beliau bersama rombongan, tidak lain dalam rangka menghadiri dan memenuhi undangan adat di Desa Harakit dalam acara aruh adat dayak. Pada malam itu, Ibn Mas'ud menyerahkan undangan berupa mandau kepada penghulu adat dayak Desa Harakit Hulu. Ibn Mas'ud dalam sambutannya mengatakan, nantinya apabila ada kegiatan seperti ini yang berkaitan dengan adat budaya, pihaknya jangan sampai tidak diberitahu. Karena nantinya, pihaknya bisa membantu baik itu berupa dana maupun mempromosikan adat budaya dayak di Kecamatan Piani ke dunia luar. Sebab setidaknya kami bisa memfasilitasi sedikit masalah dana, tetapi yang lebih berharga adalah tentang promosi dan ekspos agar dunia luar itu bisa mengetahui tentang kebudayaan kita di Kecamatan Piani. Jadi pada dasarnya, tolong yang balai-balai yang ada, sekalipun acaranya bahasa suguh ataupun aruh, tolong beritahu kami. Setidaknya kami bisa mempromosikan dan ada memberikan bantuan dana untuk pelestarian tentang adat budaya yang ada di Kecamatan Piani. Ditambahkannya, nantinya juga apabila ada pertemuan di tiap desa di delapan balai adat dayak yang tersebar di Kecamatan Piani, pihaknya juga harus diberitahukan. Sebab tidak semua balai yang bisa ia datangi. Gunawan, Tafin TV melaporkan. Gunawan, Tafin TV melaporkan.